3, 2, 1, action! Halo semuanya, balik lagi di channel LAPAR, sekarang aku lagi mau sarapan di salah satu pantai Nongsa Kota Batam, yaitu warung tepian pantai. Aku udah pesan beberapa menu dan ini yang udah datangnya, yang pertama disini ada teh tarik, itu harganya Rp. 12.000, terus disini ada milendir, itu harganya Rp. 14.000, dan ada donat, nah disini juga ada donat, itu harganya Rp. 15.000, dan ini yang baru sampai ada perata telur dan ada perata keji. Untuk harga perata kejunya itu Rp. 13.000, dan perata telurnya itu Rp. 15.000, nah yang pertama disini aku mau cobain milendirnya. Menurut aku untuk milendirnya itu berbeda rasanya sama yang ada di daerah Nagoya, untuk yang di daerah Nagoya itu biasanya dia rasanya dominan ke manis dan asin, kalau yang ini menurut aku lebih ke gurih asin. Terus juga kuahnya gak sekental yang ada di daerah Nagoya, nah dia itu kuah kacangnya gak terlalu kental banget, dia agak cair. Kalau yang di Nagoya itu bener-bener kental banget, ya itu aja sih menurut aku bedanya. Untuk isiannya itu kurang lebih sama, yaitu ada telurnya, terus juga dikasih potongan rawit. Nah yang kedua disini aku mau cobain donatnya, ya ini donat gula gitu, untuk isi satu parsinya itu ada lima. Untuk adonan donatnya itu menurut aku dia lembut, jadi dia gak padat gitu, jadi enak banget, terus juga gulanya dia gak terlalu kasih banyak banget, jadi pasti manisnya, aku suka. Selanjutnya aku mau coba perata telurnya, untuk perata telurnya itu kita dikasih kuah kari. Kuah kari-nya aku suka banget, dia itu ada rasa pedasnya sedikit, asin dan gurnya juga dapet, untuk peratanya. Dia itu, rasa telurnya menurutku oke, dia berasak, adunannya itu gak terlalu tebal, jadi menurut aku pasti. Oke, nah yang terakhir disini aku mau cobain perata kejunya, topping kejunya lumayan banyak ya. Untuk rasa perata kejunya, dia itu dominannya rasanya asin dari kejunya. Menurut aku enak sih dia, jadi gak enak. Terakhir aku mau cobain minuman yang cukup best seller disini, yaitu tetariknya. Warnanya itu dia bener-bener orange ya. Ini aku suka banget, dia menurut aku rasanya balance, gak terlalu manis. Aku suka. Nah disini itu kalau weekend tempatnya itu cukup rame, biasanya itu kursinya full semua. Cuma karena kita datangnya weekdays, jadi disini itu masih lumayan sepi. Jadi kalau misalnya kalian mau datang pas weekend, mungkin bisa datangnya lebih awal. Ini juga tadi aku pesen tambahan syaratan paginya, yaitu lontong sayur. Nah untuk isian lontong sayurnya, disini ada bihun, terus ada sayur juga, ada kacang, ada telur, apa ya, telur cabai mungkin ya namanya. Dan ada kerupuk dan lontongnya juga. Terus ada kuahnya, ini kayaknya kuahnya itu kuah santan gitu ya. Oke kita cobain aja. Untuk rasa kuah santannya itu, dia rasanya ke gurih asin gitu. Terus juga dia gak kental ya, jadi dia cair banget untuk kuahnya. Untuk telurnya, dia lumayan pedas, tapi pas udah kecampur sama lontong sama kuahnya, jadi gak terlalu pedas nih. Jadi masih oke. Enak sih. Setelah aku cobain semua menu yang aku udah pesen disini, yang aku paling suka itu prata tururnya. Karena dia itu dipaduin sama rasa karinya itu bener-bener enak. Aku suka sih. Sekian episode Leper kali ini, semoga video kita bisa jadi referensi untuk kalian semua yang mau cobain kulinar di kota Batam. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik like, share, and subscribe. Dan kalau kalian punya kritik dan saran, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. See you on the next video, bye-bye. Bye-bye. Leper saatnya isi perut. Kalau saatnya gelapa jatuh di atas.